kita periksa satu-satu ini delapan kita jadikan menjadi tiga saja tiga atau dua setengah kemudian yang ini kita sudah bagus sudah 2,5 kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman saya ucapkan selamat datang di channel Ivan Nur FK pada kesempatan kali ini saya melanjutkan cara membuat video pembelajaran dengan Sparkle Video Secret ini adalah part yang kedua pada part yang pertama sudah dijelaskan tentang materi bilangan nilai tempat kelas 2 SD untuk itu kita langsung ke aplikasinya kita klik dua kali Sparkle Video Secret kita tunggu masih berproses kemudian kita klik login kemudian setelah itu kita klik centang kita tambah canvas baru atau buka canvas baru setelah itu kita langsung menambahkan gambar add add an image to the canvas kita klik ini yang nomor 5 kemarin sampai di nomor 4 yang kita masukkan sekarang kita nomor 5 ini kemudian kita kita pilih yang bagian tengah nah setelah selesai langsung kita masukkan keterangan disini misalkan kita tulis 10 puluhan 10 puluhan kemudian kita klik centang kemudian kita pindah kita sesuaikan dengan besar gambar kemudian kita masukkan tanda panah disini kalau sudah ada tanda panah kita langsung klik saja kita putar kita putar nah karena ini masih terlalu besar kita kecilkan supaya bisa terlihat semua gambarnya di canvas ini kita kecilkan kemudian kita masukkan gambar lagi kita klik yang warna ini yang gambar yang nomor enam kemudian yang tengah yang tengah ya kita klik satu kali kita taruh disini keterang 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 kita tulis seratus kita masuk lagi seratus kita atur lagi ini agak ke atas ini kurang lurus kita luruskan setelah terbentuk seperti ini kita akan membuat sebuah kesimpulan ditambah tag lagi sepuluh puluhan sama dengan satu ratusan kemudian kita klik kita perbesar misalkan kita mau mengganti warna warna pada font warna merah misalkan misalkan seperti ini sepuluh puluhan sama dengan seratus kesimpulannya sepuluh puluhan sama dengan satu ratusan baik ini supaya ketika di preview play the secret di preview atau dilihat supaya tidak terpotong atau tetap dalam satu canvas maka seperti biasa kita klik dulu dari urutan gambar yang pertama kali muncul berarti yang pertama kali muncul ini kita klik kemudian jangan lupa tekan control di keyboard kita kemudian setelah itu ini angka panah ini kemudian angka seratus kemudian kesimpulan setelah ini selesai langsung kita set kamera artinya kita lock atau kita kunci tujuannya ketika di preview ini tidak terpotong sudah sudah selesai coba kita preview oh baik karena ini terlihat agak lama gambarnya kita setel di timenya kita periksa satu-satu ini 8 kita jadikan menjadi 3 saja 3 atau 2,5 kemudian yang ini kita sudah bagus sudah 2,5 kemudian yang tanda panah juga kemudian ini 8 kita kurangi menjadi 3 kemudian yang angka 100 kita tambah 2 kemudian 10 puluhan kita kurangi menjadi 2 selesai kita preview lagi sudah agak cepat nah semuanya tampak di dalam satu canvas tidak ada yang terpotong ini tanda ini bisa kita hilangkan zoom artinya membesar setelah setelah terakhir setelah mau berakhir itu kalau tidak ingat seperti itu centang centangnya kita hapus saja baik setelah ini selesai kita melanjutkan ke slide canvas berikutnya gampang saja kalau kita pakai ini pakai mouse kita klik kiri tekan kita pindah ke atas atau kita menggunakan ini ini arah atas pindah perpindahan ke atas baik setelah canvas kosong seperti ini kita melanjutkan ke gambar atau materi selanjutnya tentunya seperti ini kita masukkan tag lagi kita masukkan tag lagi sekarang sekarang perhatikan lagi kemudian kita enter kebawah andi memiliki 325 apel kemudian kita enter lagi ia menempatkan dalam keranjang keranjang kemudian setelah itu kita ganti saja menggunakan arial fontnya kita pakai yang arial setelah itu kita kecilkan atau kita sesuaikan kita pindah ke atas kemudian setelah ini kita masukkan beberapa gambar kita cari lagi kita masukkan gambar yang nomor 7 anggap yang ada di dalam keranjang keranjang ini adalah apel kemudian kita masukkan lagi gambarnya gambar yang kedua gambar yang nomor 8 kita masukkan lagi kita pilih yang tengah kita kecilkan kemudian setelah itu kita masukkan gambar lagi gambar yang nomor 9 kemudian 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 kita klik lagi yang bagian tengah karena disini tidak cukup maka kita harus mengecilkan bagaimana gambar dari beberapa gambar ini supaya bisa masuk semua kita kecilkan harus kita kecilkan kita atur supaya bisa masuk semua nah kita atur sedemikian rupa nah seperti ini setelah itu caranya supaya bisa memperbesar memperkecil maka bagian ini kursornya ini kita klik di tengah tengah maka akan ada panah memperbesar atau memperkecil baik setelah seperti ini langsung saja kita beri keterangan dengan cara menambahkan teks contohnya 300 300 kemudian di klik kita pindah ke bawah klik dulu ya biar tidak semua gambar ikut contohnya kalau yang hanya 300 yang ini angka 300 yang mau kita pindah berarti kita klik angka 300 dulu nah setelah seperti itu baru kita pindah nah seperti ini taruh di bawahnya kemudian kita mau memasukkan lagi tanda plus berarti nambah tag lagi kita cari di di keyboard kita tanda plus nah langsung kita pindah lagi taruh di tengah tengah kalau kesulitan dibuat agak besar lagi nah biar bisa mindah nah kemudian dikecilkan setelah itu kita akan menambah angka lagi kita tambah lagi di sini berarti kita tulis 20 kita klik kita pindah lagi lurus dengan gambar angka 20 setelah itu kita masukkan teks lagi pakai shift tambah masuk lagi kita pindah kita sesuaikan kita sesuaikan di sini setelah itu kita memasukkan angka lagi kita masukkan angka lagi yaitu menambah angka 5 kita masukkan angka 5 nah setelah ini selesai kita memasukkan lagi tanda sama dengan jadi semuanya berurutan ini disebut dengan kita masukkan lagi 300 kita masukkan lagi di sini 325 kita masukkan kita pindah kita klik lagi ya kita pindah ke sini nah kalau terasa ini kurang jelas maka kita harus mengatur posisinya ini pindah ke kiri kemudian yang ini dipindah ke kiri ini pindah ke kiri diatur sedemikian rupa ini pindah ke kiri kemudian ini dipindah lagi kemudian ini pindah juga artinya disesuaikan baik setelah selesai kita akan memberikan keterangan di bawahnya keterangan di bawahnya misalkan disini nilai tempat ratusan nilai tempat ratusan kita klik yang ini nilai tempat ratusan kemudian kita mau nambah lagi keterangan nilai tempat puluhan puluhan karena ini terlalu besar harus kita kecilkan seperti ini nilai puluhan kemudian yang terakhir adalah satuan 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 baik seperti ini teman teman nah ini masih ada ruang yang kosong ini bisa kita perbesar lagi supaya full kita berbesar diatur lagi nah diatur seperti ini agak ke bawah kemudian yang ini agak ke sini kemudian ini pindah ke samping nah kemudian setelah selesai langsung kita kunci nanti kita klik dari tulisan yang pertama atau angka gambar yang pertama berarti dari sini langsung kita klik control kemudian di control itu kita tahan kita klik satu persatu semua gambar yang ada angka seperti ini kita block semua setelah itu langsung kita lock nah maka ini semuanya akan dapat dilihat dalam satu canvas kemudian kita keluar nah sebelum kita preview mari kita cek satu persatu waktunya kecepatan atau kelambatan penulisan atau tampilan baik kita cek satu persatu ini 8 kita kurangi menjadi 3 kemudian ini kita kurangi kemudian ini juga kita kurangi kemudian ini kita juga kurangi menjadi 3 kemudian ini juga oh ini sudah masih 1 second cukup tambah kemudian ini cukup kemudian ini cukup kemudian yang ini cukup kemudian yang ini cukup jadi memang Sparkle menggunakan aplikasi ini memang dibutuhkan kesabaran teman-teman cek lagi cukup limpat kita kurangi kemudian yang ini cukup baik setelah dirasa cukup mari kita preview kemudian 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton